Selamat datang kembali di Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star Kawasaki memilih jalan berbeda dari merek Jepang yang lain Jika pabrikan lain berebut kue di pasar skuter otomatik, maka Kawasaki justru fokus di segmen sport atau supercross Kawasaki memang ingin berbeda dari merek lain Dan sejak 2008, berusaha besar di segmen yang justru kurang dilirik Kabarnya, setelah sukses meluncurkan Kawasaki ZX25R Kawasaki kembali meluncurkan motor sport 4 silinder dengan kapasitas mesin 400cc Apakah ini jawaban untuk para penggemar Kawasaki yang suka mengeluh? Tentang motor sport yang keren, tapi kapasitas mesin tidak terlalu besar Buat kalian yang berani tampil beda Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih ya Pada tanggal 1 Februari 2023 Kawasaki secara resmi mengenalkan Kawasaki Ninja ZX4RR Yang serba baru dan berbeda dengan Kawasaki ZX25R Kawasaki ZX4RR mengaduksi mesin berkubikasi lebih tinggi Yakni 399cc Dengan konfigurasi tetap 4 silinder segaris DWC Dan berpendingin cairan Jika dibandingkan dimensi dari pistonnya ZX4RR memiliki dimensi piston Borkalistrok 57,0 x 39,1 mm Sementara piston untuk ZX25R RA adalah 50,0 x 31,8 mm Jadi ya, baik Bork dan Stroke dibuat berbeda Begitu pula dengan diameter valve-nya 36 mm Sementara di ZX25R pakai ukuran 30 mm Mesin ini mampu menghasilkan output maksimum 57 kW atau 77 PS Dan 59 kW atau 80 PS saat RAM air diberi tekanan Mesin telah disusun untuk menggabungkan torsi rendah, menengah, dan tenaga yang kuat pada RPM tinggi Dalam semua situasi berkendara Dari penggunaan sehari-hari hingga pengendaraan sporty track Untuk menunjang keamanan Terpasal sistem pengereman yang mumpuni Kawasaki menghadirkan sistem pengereman dual disk 290 mm depan Dengan kali per 4 piston di masing-masing jatram Yang dimonting secara radial Di suspensi depan upside down SFFBP dari Showa Sementara di belakang, single disk 220 mm Dengan suspensi belakang tipe link monoshock PFRC light gas dari Showa Secara umum desainnya ZX-4R menggunakan platform bentuk fisik yang sama persis dengan ZX-25R Walau mirip dengan ZX-25R, namun ZX-4R tetap terlihat lebih kekar Karena menggunakan ban standar dengan ukuran lebih tinggi dari ZX-25R series Ukuran ban depannya 120x70 ring 17 Sementara ban belakang, 160x60 ring 17 Gak cuma mesin dan desainnya yang sporty Elektroniknya juga menonjol pada ninja terbaru ini Mode berkendara terintegrasi KTRC atau Kawasaki Traction Control dan Power Mode Dari 4 mode yang berbeda Sport, Road, Train, dan Rider atau Manual Pengendara dapat dengan mudah memilih pengaturan yang sesuai dengan kondisi berkendara Terpasang juga KQS atau Kawasaki Quick Shifter 2 Arah Yang memungkinkan pemindahan gigi ke atas atau ke bawah tanpa kopling Terpasang panel meter LCD Full Digital 4,3 inch Yang memberikan visibilitas tinggi dan nuansa premium ZX-4RR dapat terkoneksi dengan smartphone Melalui aplikasi Kawasaki Radiology Untuk memberikan informasi mengendarai kendaraan Untuk harganya, Kawasaki Ninja ZX-4RR diperkenalkan di USA dijual dengan harga sekitar 144 jutaan rupiah Rencananya Kawasaki bakal menjual secara global dengan dua tipe Yakni Kawasaki Ninja ZX-4R SE dan Ninja ZX-4RR Kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira jika hadir di tanah air Pecinta ZX-25R bakal pindah server gak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star Dengan cara klik tombol like, subscribe dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!